Intro Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Aam Di Aam Vino BT Oke guys di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi Tentang ikan yang sering kali Dipelihara di rumah Dan juga sangat banyak sekali Penggemarnya dari ikan ini Ya ikan koi Ikan koi adalah ikan yang berasal Dari bahasa Jepang Yang berarti ikan karper Untuk lebih spesifiknya Itu merujuk pada niskigoi Yang kurang lebih bermakna ikan karper Yang bersulam emas atau perak Di Jepang Koi menjadi semacam simbol Cinta dan persahabatan Dan di Indonesia banyak juga orang Yang menyebutnya ikan mas koi Ikan koi ini mempunyai nama latin Ciprinus carpio Yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan Dengan tujuan keindahan dan keberuntungan Di dalam rumah dan di luar rumah Sebagai bentuk lain Dari ikan mas pada dasarnya Hampir seluruh organ tubuh koi Sama dengan ikan mas lauk tersebut Ya ikan mas yang sering dijual di pasar itu Ya hampir mirip lah dengan ikan koi Hanya ada beberapa perbedaan pokok Seperti bentuk tubuh ideal Warna ideal dan beberapa hal Yang sifatnya sangat khusus Koi mempunyai badan yang berbentuk Seperti torpedo Dengan perangkat gerak Berupa sirip Dan ada pun sirip-sirip Yang melengkapi bentuk morfologi koi Adalah sebuah sirip punggung Sepasang sirip dada Sepasang sirip perut Dan sepasang sirip anus Oke teman-teman Kita akan memberikan tips Sebagaimana cara Untuk memelihara ikan koi Agar bisa hidup lama Dan juga bisa bertahan sampai besar Oke teman-teman Untuk pada dasarnya Ikan koi yang kita pelihara Sebelum kita membuat kolam Atau kita membuat tempat Untuk ikan koi Kita harus memikirkan Bagaimana cara pembuatan kolam Dan airnya Karena ikan koi Sebenarnya itu bakalan hidup Lebih lama Kalau kolam Dan air Dan sistem filtrasinya Itu bagus Saya akan memberikan contoh Jika kalian ingin Membuat kolam Ukuran 4 meter Kali 4 meter Kalian harus memikirkan Bagaimana filtrasi yang benar Kalian harus memikirkan Filtrasi yang betul-betul Untuk kesehatan ikan tersebut Jangan sampai ikan tersebut Mati sia-sia Karena tidak ada filtrasi Atau pertukaran air Secara terus menerus Karena dalam air Ikan tersebut Membutuhkan oksigen Untuk bisa bertahan hidup Dan juga yang paling penting Sebelum kalian memelihara ikan koi Kalian harus memelihara air Bagaimana air tersebut Mengandung banyak oksigen Dan tidak Mengandung racun Atau pH airnya Sesuai dengan ikan tersebut Karena kalau tidak Kesesuaian ikan tersebut Dengan air Ikan tersebut akan mati Dan tidak akan bisa bertahan Dan selanjutnya Kalian harus memilih Untuk indukan Atau bibit-bibit koi Yang sehat Dan tidak Penyakitan Karena dalam Hal memelihara koi Kita harus memilih Untuk bibit koi Yang akan kita sebut Dalam kolam Tidak memiliki penyakit Karena berbagai penyakit Itu bisa menyebar Ke ikan-ikan koi lainnya Dan untuk Perawatan-perawatan Lainnya Yaitu Menjaga kebersihan kolam Memberikan makanan yang cukup Untuk ikannya Memantau kesehatan ikan Terus juga Memantau temperatur kolam Dan juga Kalian harus Menyediakan tanaman Air alami di kolam Karena tanaman alami Seperti alga Tidak hanya mempercantik kolam Tetapi juga Mempunyai dampak Terhadap ikan Ikan koi Bisa mendapatkan Nutrisi alami Dari tanaman air Yang tumbuh Dan dihadirkan Di dalam kolam Jadi itulah Kalau untuk kalian Yang pengen Memelihara ikan koi Kalian harus menerapkan Hal-hal tersebut Karena pada dasarnya Memelihara ikan koi Kita harus Memelihara Air dan kolam Terlebih dahulu Sebelum Memasukkan ikan koi Tersebut Mungkin itu pembahasan kita Jangan lupa Untuk di like Subscribe Dan share Terus selesai Di Amfinimating Bye-bye